Kesabaran, percaya dan mendapat hidup kekal. Kesabarannya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. 2 Petrus 3 ayat 9-15 Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 3 Petrus 4 ayat 10-15 Tetapi, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya.